Lu ganti jadi kayak tipe disclaimer, tipe macem-macem Pokoknya di rubah-rubah Nah, gue mau rubah itu Kira-kira jadi seperti apa rencananya motor gue nih Guys, ini dia barang-barang originalnya Barang-barang originalnya tiba kumpul, kita packing, lo rapin, terus kita masukin kotak HP ini sih, bener banget 50 sampai 70 guys Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Halo guys, ketemu lagi bareng gue Judika Kali ini gue mau sharing sesuatu sama kalian Karena beberapa bulan belakangan ini kan gue senang main motor Kemarin main trail sama SGP Selebritis Gaspol Kali ini gue mau cerita sedikit Gue punya motor satu udah lama sebenernya Gue punya Muge Harley Street 500 Haria Davidson yang 500cc Selama ini jarang banget gue pakai Karena memang kondisi jalanan kita di Jakarta ini cukup padat Jadi kalau dipakai motor agak berat gitu agak ribet lah gitu Agak kurang nyaman gitu Makanya jarang gue pakai Tapi kali ini yang mau gue share adalah gue mau custom motor ini Gue mau coba merubah bentuknya Karena kemarin ada hadiah valantai juga dari istriku Gue dapet Muge Triumph Yang 1200cc Jadi yang 500cc ini Yang hitam ini mau gue ubah Jadi sesuatu yang berbeda Nah gue juga belum tahu seperti apa Nanti ada temen namanya bulegator Ini orang yang biasa custom motor-motor Terutama Muge gitu Jadi gue mau lihat transformasi Dari motor gue yang sekarang Sampai nanti jadinya seperti apa Nah sekarang kita lihat langsung Motor gue yang Harley Street 500cc Let's go Apa ini gue Kilometernya berapa nih? Ada ga? Ini ya? 3200 ya? 321 Saya 3200 Iya kan? 3200 Baru 3000 Jadi masih dikit banget Biasanya gue pakai Cuman my food shop malem-malem Di Kuningan Village dulu ya Karena malem-malem itu agak sepi Jadi enak naik motornya Dan Gue beli ini karena Lihat nih, alasan paling utama adalah begitu gue duduk Di Harley ini Gue bisa cicak gitu Gue bisa cicak gitu Kaki gue bisa cicak dua-duanya Dan akhirnya bisa handlingnya bisa nyaman gitu Gue mau dorong Karena semuanya dulu waktu 2015 Gue cari Moge Dulu yang paling pendek itu Sportster Sportster itu juga pas gue pakai masih Masih ketinggian buat gue Jadi kaki gue gak bisa nyaman untuk Bawa motornya gitu Jadi waktu gue beli di Dulu di Mabua itu Mas mau beli Sportster Karena itu yang paling pendek Tiba-tiba ada motor ini gitu Meja yang disitu Gue gak tau ini motor ini Ternyata baru keluar juga waktu itu dan Pas gue dudukin Cocok gitu Nah cuman ternyata dia cuma 500cc Jadi gak 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 Harley yang Yang paling suaranya Paling enak tuh yang 800 Ke atas Kita denger suaranya coba Kita dengerin ya Ini udah ganti Nih liat nih Kenal potnya juga udah ganti Ini gak standar lagi Ini udah pakai basami Basami kenal pot Coba kita Kita hidupin suaranya kayak apa Lumayan Lumayan Ini lumayan nih Udah jalan dipanasin Sekali stator masih Masih langsung hidup Nanti perawatannya lumayan Kali ini gue mau ubah motor ini Gue juga gak tau kenapa Karena gue punya temen di Di trabas Atau di jalur Namanya bule kator Ini ternyata tukang Tukang rombak-rombak motor gitu Jadi pas dia tau gue punya ini Ayo Pak Pres Dia panggil gue Pak Pres Karena di SFC Aku jadi presiden SFC Jadi panggil Pak Pres Pak Pres ayo kita gak stop gitu Nanti terserah mau jadi apa Nanti kita ngobrol Sebentar lagi dia dateng Sebentar lagi dia dateng Mau ambil motornya Gitu Dan nanti kita akan Coba ngobrol Mau jadi seperti apa Motor ini guys Oke kita tunggu dia dateng Nah guys Orangnya udah dateng Siap Pres Ini dulu Ini namanya bule gator Kita masuk dulu Siap Pres Motornya banyak banget Guys Gue temenan sama bule Ini gue kenalnya Di jalur ya Di jalur Siap Di trail Pertama kali ketemu di trail sama Pres Dia sering ngawal-ngawal tuh Di belakang diam-diam Padahal kita udah sering Kalo di lapangan Liat dia Kalo dia ceknya bangsa Tapi kan belum Belum kenapa banget Siap Motor menyatukan kita Jadi Aku sering liat postingan dia tuh Sering naik boge Terus berubah-berubah Motornya gitu loh Kok kayaknya ada mirip motor Gua gitu Lu ganti Jadi kayak tipe Seklemat Di ruba-ruba Pokoknya di ruba-ruba Nah gue mau ruba itu Siap Jadi seperti apa Rencananya motor gua ini Biar enak Pres Kalo ide saya sih Biar enak motornya Biar semua jalur bisa kita lewatin Kita ubah jadi scrambler Semua jalur dilewatin Semua jalur Maksud Dalam arti gini Pres Jadi kalo kita touring Keluar kota Kalo Harley kan Gak bisa lewat jalan batu Atau tanah Kalo scrambler itu Semua jalur bisa dilewatin Karena Oh ban nya Ban satu Terus posisi riding juga Seperti stangnya gitu Jadi lebih 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 tinggi Jadi lebih nyaman aja gitu loh Jalan panjang gitu Jalan panjang Kita lihat kesana Apa yang kira-kira Bakalan dirubah sama Bule ini Apa kira-kira Kurang lebih nanti Kayak cover lampu ini dibuka Kayak air press Terus Stang juga kita ganti Job kita ganti Pertama Ban nih Yang paling harus kita ganti Oh ini ganti ya Padahal nih Kayaknya gue suka banget Lihat tampang Ban ini kan Kayaknya original banget Dari sana gitu Wah lebih keren nanti Oh iya Lebih keren nanti Diganti oh itu yang menurut Ya model jadi scrambler Sekarang Ganti semua nih di cek ya Ya di cek Kalo masalah biaya gimana Kalo temen-temen di rumah nanti Pengen juga Misalnya mau Apa sih namanya tuh Custom ya Custom ya Custom motor Kalo untuk harga sih Relatif ya Tergantung dari Apa part yang kita pake Merek part juga Apa yang kita pake Jadi Untuk dibilang lebih mahal Atau bisa lebih murah Ya tergantung Si pemilik Yang tentuin Nanti kan kita cuma ngajuin Kira-kira Ban nya pake ini Stang nya pake ini Atau pake apa Tergantung berarti ya Tergantung Nanti kita maunya seperti apa Barang seperti apa Nah itu sangat Sangat mempengaruhi Pengaruhi penampilan Pengaruhi penampilan Untuk penampilan Jadi kita lihat guys Ini kalo bisa nih Ini ada campur tangan Olin nih Olinz Olinz Mau ngirim-ngirim Olinz ke Nah Pajedi Komarif nih Komarif ya Pokoknya Ini gue pikir itu Olinz cuma buat Wah semua motor Semua motor Ya udah Berarti aman Olinz Lalu disini Olinz ya Bisa nempel disini Ya kan Kita lihat tadi Kira-kira Berapa lama Lo kalo custom satu motor ini Kita sih biasanya janji sama customer Amannya itu dua bulan Dua bulan Amannya Maksudnya dalam kartu aman itu Takutnya nanti di tengah jalan Ada beberapa part yang susah didapet Kalo misalnya Pres Kalo yang ini agak lama Gimana kalo kita ganti Part ini yang lebih cepat gitu Nah itu digantung Pres juga ya Menurut lu Nanti guys Motor ini akan tampak Seperti kalian tidak Kenal Kita lihat nanti guys Siap Thank you Siap Kita bawa dulu nih Pres Motornya udah masuk guys Di bawah Nanti kembali lagi dengan Movie ini 3 Months later Sampai jumpa di video. Sampai jumpa di video. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 waduh, yang nanya dijual aja udah sekitar 8 orang kita belum pake, gak mungkin nanti kita jual kalo kita udah kuas banyak juga yang kayak, wah ini aslinya street ya kok bisa begini ya? street itu jarang kalau waktu itu paling senang memang ngerjain motor yang paling dikecilkan sama orang tapi setelah jadi baru orang bisa merepot ternyata bisa jadi seperti ini oke guys, terima kasih boleh? siap, selamat menikmati terima kasih, sampai jumpa lagi guys selamat menikmati selamat menikmati